Intro Pemirsa pertama kalinya di Kabupaten Kediri Di bawah kepemimpinan Masbub Hanidito Himawan Pramana Guru pendidikan agama non formal mendapatkan bantuan insentif Total ada 7.139 guru yang mendapat bantuan insentif Sebagai wujud komitmen Pemkab Kediri Dalam memperhatikan kesejahteraan nasib guru agama non formal Pemirsa kesejahteraan guru agama non formal menjadi salah satu fokus Dari pemerintah Kabupaten Kediri demi kualitas pendidikan yang mumpuni Guru agama merupakan cikal bakal terbentuknya moral para siswa yang merupakan penerus bangsa Untuk itulah pertama kalinya di Kabupaten Kediri Semua guru agama non formal sekabupaten Kediri menerima insentif atau bisyaroh Guru agama non formal penerima bantuan ini yakni guru madrasah diniah atau madin Guru TPH Guru Kristen, Guru Katolik, dan Guru Hindu Pada Jumat 19 November 2021 Launching pemberian insentif ini dikelar di Pondok Pesantren Salawiyah, Kapur Rejo Desa Pagu, Kejamatan Pagu, Kabupaten Kediri Hadir langsung Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto Pengurus Pondok Pesantren dan sejumlah perwakilan guru agama non formal Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perwakilan penerima bisyaroh atau bantuan insentif yakni Gus Fikri Mengapresiasi pemberian bantuan ini Karena sebagai wujud pemenuhan janji dari Mas Bupati selama masa kampanye Gus Fikri juga berharap agar bantuan insentif ini bisa semakin menyebar Dan semua bisa menerima bantuan yang lebih dari ini Program bisyaroh atau insentif pada guru madrasah dinia, TPG, guru-guru Kristen, Hindu Yang pada intinya meneruskan program yang sudah diwacanakan oleh Mas Bupati sejak awal kampanye dulu Bahwa ini adalah sebuah komitmen dari beliau untuk mensejahterakan para guru-guru terutama yang bergerak di bidang keagamaan Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan secara simbolis Tentu ke depannya, kami berharap agar program ini bisa terus berkembang Bisa terus berkembang dan menyasar ke beberapa guru-guru yang lain Karena jika kita lihat guru-guru pondok pesantren, guru-guru madrasah dinia, guru-guru yang bergerak di bidang agama Baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, ini banyak sekali Saya harap ke depannya semuanya bisa tercover Dan bukan hanya program insentif saja Jika kita tilik dalam wacananya Mas Bupati Dari awal kampanye dulu hingga sekarang Ini setidaknya ada tiga program yang akan difokuskan pada madrasah dinia dan guru-guru pesantren Yaitu yang pertama adalah ini, insentif Yang kedua adalah pesantren planner atau perekonomian pesantren Dan yang ketiga adalah dana hibah untuk pesantren Semoga dengan di launchingnya salah satu dari tiga program ini Ini akan menjadi pecut untuk semangat kita semuanya Baik dari jajaran dinas pendidikan atau dinas-dinas terkait yang lain Dan tidak lupa kita semua yang hadir di sini Terutama poro gus-gus, poro kiai Untuk mengawal program ini Agar bisa benar-benar terdistribusikan dan tepat sasaran Karena Nyun Sewu jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya Program itu pasti ada Tapi tidak pernah tepat sasaran Alhamdulillah pada hari ini Dalam kepemimpinan Masbub yang baru seumur jagung Ini sudah bisa di launching Tepuk tangan untuk kepemimpinan Masbub Dan saya harap ini nanti Akan terus Berkelanjutan Dan program-program berikutnya Bisa menyusul dengan baik Bisa menyusul dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya